Terima kasih Akhir kata, saya Rinda Audina pamit undur diri, tetap jaga protokol kesehatan, selamat siang, selamat beraktifitas, Cek TV, Inspirasi Kito Kamis 14 Juli 2022, Kejaksaan Tinggi Jambi melaksanakan bakti sosial yang dipimpin PLT Kajati Jambi Pembangunawan bersama Ibu Ketua Ikatan Adiaksa Dharma Karini wilayah Jambi Ibu Nani Gunawan dan turut hadir Kajari Jambi Fajaru di Manurung beserta jajaran Kegiatan ini dalam rangka memperingati Hari Bakti Adiaksa ke-62 dan Hut Ikatan Adiaksa Dharma Karini ke-22 Dalam hal ini, Kejaksaan Tinggi Jambi seluruhkan 468 paket sembako ke beberapa panti sosial yakni Panti Sosial Tresna Werdabu di Luhur, di Palima Kota Baru Panti Asuhan Yayasan Maul Bukhaira di Kota Baru dan Panti Asuhan Teratai Jaya di Kebun Kopi Kemudian dilanjutkan silaturahmi ke Purna Jaksa di Kota Jambi Koordinator Ajang Sana dan Bakti Sosial Doni Hariono Setiawan yang juga merupakan asisten tindak bidana khusus ke Jati Jambi mengatakan dalam memperingati Hari Bakti Adiaksa ke-62 dan Hut Ikatan Adiaksa Dharma Karini ke-22 Penyelurkan paket sembako ini dijalankan selama satu hari dan berjalan dengan sukses dan lancar Ini adalah berkaitan dengan untuk peringatan Hari Bakti Adiaksa Eko dan Hari Ulang Tahun di Haji yang ke-22 Rakaian kelihatannya adalah Bakti Sosial Tadi kita kemudian ada 3 atau 4 Pakti Asuhan, kemudian Pakti Asuhan Anak-anak Cacat kemudian kegiatan Anjang Sana juga beberapa peneraja dan ada juga paket-paket yang terbagikan kepada seluruh anggota peneraja kepada seluruh para pegawai Iqbal Cek TV, Laporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!